Pendekar Binal Jilid 15 Terbayang oleh Sio Hai Ji pakaian Tio Ching dengan kudanya yang sama merahnya, nona belia itu telah berkelana di dunia Kang Ho dan disegani setiap orang, sungguh luar biasa. Tanpa terasa Sio Hai Ji terkesema membayangkan wajah Sio Sian Li Tio Ching. Selang sejenak perlahan Tisim Lian berkata, kau mampu menyelamatkan diriku dari tangannya, sungguh kejadian yang tidak mudah, tapi dia pasti juga sangat benci padamu, selanjutnya engkau harus hati-hati. Aku tidak takut, jawab Sio Hai Ji tertawa. Sebab, pada hakikatnya dia tidak melihat diriku, apalagi, apalagi seumpama berkelahi sungguhan aku pun belum tentu kalah. Kukira engkau bukan tandingannya, ujar Tisim Lem. Entah ajaran siapa, ilmu silatnya sungguh luar biasa lihainya. Baru lebih setahun dia muncul di dunia Kang Ho, tapi sedikitnya berpuluh tokoh Buen, dunia persilatan, telah terjungkal di tangannya. Ah, tokoh kudian begitu terhitung apa kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Tapi ada juga satu dua di antaranya benar-benar memiliki kepandaian sejati, misalnya. Tiba-tiba Sio Hai Ji memotong, sudahlah, peduli urusan itu, sekarang coba perlihatkan barangmu itu kepadaku. Tergetar tubuh Tisim Lem, jawabnya, bah, barang apa maksudmu? Yaitu barang yang diperebutkan mereka secara mati-matian itu, begitu pula kau lebih suka terbunuh daripada menyerahkan barang yang diminta, tentunya kau sendiri tahu barang apa itu. Aku, aku tidak tahu, jawab Tisim Lem. Sio Hai Ji tarik baju orang dan berteriak, jiwamu telah kuselamatkan, tapi memperlihatkan barangmu padaku saja tidak sudi. Hektometer, di mana letak hati nuranimu. Apalagi aku hanya ingin melihat saja, akan ku rampas barangmu. Lepas, lepaskan, akan ku katakan padamu, pintat Tisim Lem. Baik, memangnya kau berani mungkir janji lagi, kata Sio Hai Ji. Cuma rahasia ini tidak boleh kau katakan lagi kepada orang lain. Katakan kepada siapa sahut Sio Hai Ji. Tolol, kau inilah orang yang paling kusukai. Orang lain mengganggumu, dengan mati-matian ku tolong dirimu, masakan akan ku katakan kepada orang lain segala? Bukatisim Lem merah lagi, tapi ia lantas angkat kepalanya dan berkata dengan perlahan, Barang yang dimaksud itu tidak ku bawa. Sampai lama Sio Hai Ji memandang Tisim Lem dengan terbelalak, habis itu mendadak ia tertawa. Apa yang kau tertawakan tanya Sim Lem? Haha, kau anggap diriku ini anak kecil? Kau ingin membohongi aku? Sumpah, aku tidak bohong padamu. Apabila barang itu tidak ada padamu, untuk apa mereka menguber dirimu dan mengapa kau berusaha kabur ketakutan? Sebab barang itu sudah diambil oleh seorang yang paling akrab denganku, ku khawatir dia dicelakai orang lain, Maka aku sengaja berlagak masih menyimpan barang itu agar orang lain menjadikan diriku sebagai sasaran dan dapatlah mengamankan dia. Oh, jadi kau memakai tipu kim sianto atkak, tonggera temas ngelungsung kulit, dan tiaw hao ulisan, memancing harimau meninggalkan gunung, kata Sio Hai Ji dengan rada melenggong. Ya, begitulah, sahuti Sim Lem. Sungguh tidak nyana engkau adalah orang yang suka berkorban bagi orang lain, ujar Sio Hai Ji dengan gegetun. Meski aku bukan orang baik yang suka berkorban bagi orang lain, namun orang itu adalah kakakku sendiri, tutur Sim Lem. Oh, kiranya begitu, sesungguhnya barang apakah itu, tentunya dapat kau beritahukan padaku. Tisim Lem menunduk, katanya kemudian, yaitu sebuah peta yang menyangkut suatu partai harta karun. Hahaha, kiranya barang begituan, ujar Sio Hai Ji dengan tertawa tahu barang begitu, melihat saja aku tidak sudi. Jika aku suka pada benda mestika, pada hakikatnya dapatku peroleh, buat apa mesti mencarinya dengan susah payah. Dia berbangkit dan memeriksa keadaan gubuk itu, dilihatnya di belakang rumah ada bekas tungku, ia mengernyikan dahi dan berkata pula, rumah apakah ini, terletak di tempat terpencil begini? Kita sudah lari cukup jauh, mungkin sudah dekat kota, bisa jadi tempat ini dahulu digunakan pos pengintai prajurit, ujar Tisim Lem. Sio Hai Ji melongok ke pintu belakang, katanya kemudian dengan tertawa, di sini malah ada sumur. Ya, di lemari bobrok ini juga ada beberapa buah mangkuk rusak, kata Tisim Lem. Biar ku timbakan air untuk minum. Sio Hai Ji berkedik-kedik katanya, kau takkan lari ya. Untuk apa aku lari, jawab Tisim Lem. Ya, ku tahu engkau takkan lari, kata Tisim Lem. Tisim Lem memang tidak perlu lari. Sejenak kemudian dia masuk kembali dengan membawa sebuah umber kayu. Sikapnya yang angkuh kini sudah lenyap, mendadak ia berubah sangat ramah dan serba lembut, ia menimba air, ia cuci mangkuk. Pekerjaan yang biasa ditangani anak perempuan itu telah dikerjakannya dengan baik. Sio Hai Ji terus memandangi tingkah laku orang dan merasa tertarik. Tiba-tiba terdengar suara drapan kuda lari, kedua orang sama terkejut dan pucat. Syukur dengan segera Sio Hai Ji dapat melihat yang datang itu kiranya adalah seekor kuda putih tanpa penunggang. Rupanya kuda putih yang dibeli Sio Hai Ji itu juga mengikuti perjalanan mereka ke sini. Kejut dan girang Sio Hai Ji, segera ia melompat keluar untuk memapak kuda putih itu, katanya sambil membelai bulu suri kuda itu. Oh, kuda ku sayang, rupanya kau pun tidak mau ketinggalan, besok akanku beri makan sawi putih. Eh ya, kau juga diberi nama, biarlah ku namai kau sawi putih. Ia melirik sekejap ke dalam rumah, di dalam cukup gelap. Selang sejenak tampak kisim lem keluar dengan membawa dua mangkuk air. Sudah ku cicipi, air ini terasa manis, kata sim lem dengan berseri. Kita minum, bagaimana kudanya, dia sudah lelah berlari, biar dia minum semangkuk dulu, kata Sio Hai Ji. Jangan, jangan kata sim lem cepat. Hanya, hanya dua mangkuk ini ku cuci bersih. Biarkan kuda minum dengan bersaja, ia menaruh sebuah mangkuk di tepi sumur dan mangkuk lain diserahkan pada Sio Hai Ji, lalu ia lari masuk lagi ke rumah. Sungguh cepat lari tisim lem, ketika dia keluar lagi Sio Hai Ji masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeser. Tisim lem berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, ayolah minum, sungguh air itu manis. Jangan, air sumur ini beracun, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Ti, tidak mungkin, kalau beracun tentu aku sudah mati keracunan, kata Tisim lem dengan mengikik. Tadi aku sudah minum satu mangkuk, sekarang biarku minum lagi semangkuk. Segera ia angkat mangkuk yang terletak di tepian sumur tadi terus ditenggaknya hingga habis. Kau sudah minum lebih dulu, legalah hatiku, kata Sio Hai Ji tertawa. Lalu ia pun minum semangkuk air. Sementara itu malam sudah tiba, bintang bertebaran di langit. Mendadak air muka Sio Hai Ji berubah hebat, serunya dengan terputus-putus, wah, cel, celaka. Mengapa, mengapa kepalaku menjadi pusing? Tisim lem menatapnya dengan tajam, katanya, Jangan khawatir, tidak apa-apa, duduklah sebentar tentu baik. Ah, tidak benar ini, tidak beres, mengapa badanku terasa lemas, kata Sio Hai Ji pula. Baru habis ucapannya, beluk, ia benar-benar roboh terguling sambil berteriak, Racun, di, di dalam air ada racun. Mendadak Tisim lem mundur dua tindak, lalu menjengek, Hektometer, jangan khawatir, air itu tidak beracun, hanya diberi obat dius saja, Silakan tidur semalam di sini, besok pagi kau dapat berjalan lagi. Sio Hai Ji mengeluh, katanya dengan tak lancar, Meng, mengapa kau menaruh, menaruh obat dius di dalam air? Soalnya aku harus pergi ke suatu tempat dan tidak boleh terhalang olehmu, jawab Tisim lem. Kau, kau, makin lama makin tak jelas ucapan Sio Hai Ji. Tisim lem tertawa, katanya, kau ini terhitung bocah pintar juga, Cuma, sembari berkata dia terus melangkah pergi, Tapi baru saja berucap sampai di sini, Tiba-tiba kakinya terasa lemas dan hampir jatuh tersungkur. Seketika air mukanya berubah pucat, Ia melangkah lagi sekuatnya, Tapi baru dua tindak ia lantas jatuh benar dan menggelepak di samping ember kayu, Bahkan tenaga untuk merangkah saja tidak ada, Dengan suara gemetar ia bertanya, Ba, bagaimana bisa terjadi begini? Hi, jangan-jangan kau pun menaruh obat dius pada mangkukmu sendiri, Ujar Sio Hai Ji. Ti, tidak mungkin, jelas, jelas aku, Mendagak Sio Hai Ji bergelak tertawa terus melompat bangun. Keruan Tisim lem terperanjat, Serunya, kau, kau. He he, kamu ini terhitung juga bocah pintar, Tapi kalau dibandingkan diriku selisihnya masih terlalu jauh, Ucap Sio Hai Ji dengan keplok tertawa. Diam-diam kau menaruh obat di dalam mangkuk, Kau kira aku tidak tahu. Terus terang, mataku ini sejak kecil dicuci dengan air obat, Sekalipun di tengah malam gelap juga sanggup kutemukan jarum yang jatuh di tanah. Kiranya kau telah, telah menukar mangkukku, Kata Tisim lem dengan muka pucat. Betul, mangkukmu telah kutukar dan kau tidak tahu sama sekali, Ucap Sio Hai Ji dengan tertawa. Terus terang ku katakan, Permainan begini sudah ku pelajari sejak masih bayi. Orang yang membesarkan diriku itu adalah kakek moyangnya para ahli obat dius di dunia ini. Metul, Tisim lem serasa melengket dan sukar terpentang lagi, Tapi sebisanya ia berteriak, Engkau, engkau ingin meng, mengapakan diriku? Aku pun tidak bermaksud apa-apa padamu, Cuma ucapanmu tak dapat ku percayai, Maka akan ku geledah tubuhmu dari ujung kaki sampai ubun-ubun kepala, Ingin ku lihat apakah benar kau tidak membawa sesuatu barang. Belum habis ucapan Sio Hai Ji, Muka Tisim lem yang tadinya pucat seketika berubah merah, Katanya dengan gemetar, Oh, yang, Jangan, Kumohon dengan, Dengan sangat, Jangan, Jangan, Tidak hanya suaranya yang gemetar, Kedua tangannya memegang kencang baju sendiri, Tampaknya khawatir kalau dibelejekti. Tapi suara rintihan, Kumohon, Jangan, Jangan, Menjadi lemah dan semakin lirih dan akhirnya tak terdengar lagi, Tangan pun kendur melepaskan baju yang dipegangnya. Sio Hai Ji hanya berdiri saja dan memandang orang dengan tertawa. Ia tunggu orang sudah tidak bisa bergerak lagi barulah berjongkok di sampingnya, Ia pegang tangan pisim lem, Semakin pemuda itu memohon jangan, Sio Hai Ji semakin berlagak hendak menggeledahnya. Pada saat itulah tiba-tiba angin meniup santer, Sesosok bayangan orang tahu-tahu sudah berdiri di belakang Sio Hai Ji, Datangnya bayangan sedikit pun tidak menimbulkan suara seakan-akan datang terbawa oleh desiran angin tadi. Di bawah cahaya bintang yang remang, Samar-samar terlihat pakaian orang itu berwarna merah. Tapi Sio Hai Ji seperti tidak tahu sama sekali. Dalam keadaan remang-remang potongan tubuh bayangan orang itu tampaknya ramping menggiurkan. Perlahan tangan bayangan orang itu terangkat, Gerakannya sedemikian lembut dan indah seperti gaya bidadari yang sedang memberkati kegembiraan dan kebahagiaan bagi manusia di dunia ini. Akan tetapi sesungguhnya tangan itu tidak membawakan kebahagiaan, Tapi mendatangkan kematian. Dalam sekejap saja tangan itu akan merenggut nyawa Sio Hai Ji. Namun anak muda itu masih tetap tidak tahu apapun, Tiba-tiba ia bergumam malah, Sungguh aneh orang ini, Mengapa tertidur di sini, Dipanggil juga tidak mau mendusin. Hei, hei, to aku, kakak, yang tidur di sini, Bangunlah, mengapa tidur di sini, Kau bisa masuk angin. Tangan yang sudah terangkat dan hampir digablokan tadi mendadak berhenti tanpa bergerak lagi. Dan Sio Hai Ji bergumam pula, Wah, bagaimana ini titik? Jika sudah kulihat, Betapapun tidak boleh ku tinggalkan pergi. Ah, sialan, maksudku ingin mencari air, Siapa tahu keperguk orang tidur seperti babi mampus begini. Kau tidak kenal orang ini tiba-tiba bayangan baju merah tadi bertanya. Seperti pantat dicocok jarum, Serem tak Sio Hai Ji berjingkat kaget, Cepat ia membalik tubuh dan memandang orang dengan melotot, Badan pun menggigil ketakutan seperti melihat setan. Padahal, di bawah cahaya bintang yang remang itu, Si sair setengah ember itu laksana sebuah cermin Sejak tadi sudah memberitahukan kepada Sio Hai Ji bahwa pendatang itu ialah Sio Sian Li. Tapi lagak kaget Sio Hai Ji itu sungguh persis sekali, Ia melenggong setian lama barulah berucap dengan tergagak, Non, nona cilik dari, dari manakah? Belum habis ucapannya, Kontan Sio Sian Li menamparnya. Sio Hai Ji berlagak hendak mengelak, Tapi kebuakan dan tidak mampu menghindar sehingga terkena pukul dan jatuh terguling. Hektometer, setan cilik macam kau juga berani memanggil aku nona cilik dan perat Sio Sian Li Tio Ching. Sio Hai Ji memegang pipinya yang dengap dan merangkak bangun dengan setengah mewek, Katanya dengan lagak memelas, Iya, nona, nona besar, aku. Belum habis ucapannya, Kembali pipi sebelah lain kena gambar pula, Dengan suara bengis Sio Sian Li menghardik, Nona besar juga bukan panggilanku. Ya, ya, bib, bibi, aku kapok, Ucap Sio Hai Ji dengan gelagapan. Hektometer, Mendingan begini, Ujar Sio Sian Li. Walaupun sikapnya tetap kaku, Tapi nada bicaranya sudah jauh lebih lunak. Sungguh ia tidak tahu mengapa dirinya bisa berubah menjadi lunak, Entah sebab apa pula hatinya menjadi lemas demi nampak tampang anak muda macam Sio Hai Ji ini. Sambil berkedip-kedip mendadak Sio Hai Ji berkata pula, Eh, bibi, engkau jangan marah. Ada seorang pamanku, Katanya manusia kalau marah, Dagingnya akan berubah kecut, Eh, keliru, Katanya kalau marah, Orang akan cepat tua dan buruk rupa. Bidi sedemikian cantik, Kalau benar berubah tua dan buruk kan sayang. Kera bicara Sio Hai Ji yang mengedipkan maktanya yang besar itu ternyata menarik perhatian Sio Sian Li, Rasanya suka mendengarkan terus. Sambil memandangi wajahnya, Ia merasa anak muda ini sungguh aneh. Tanpa terasa tercetus pertanyaannya, Apakah benar aku sangat cantik? Baru berkata demikian, Tiba-tiba ia merasa sikapnya itu terlalu lunak, Segera ia menggampar pula sambil mendelik dan membentak, Saya umpama aku memang cantik juga tidak perlu pujianmu. Diam-diam Sio Hai Ji merasa geli, Ia merasa tamparan ini sudah jauh lebih enteng daripada tadi, Namun ia pura-pura kesakitan dan berkata dengan bersungut, Ya, ya, walaupun bibit cantik, terpaksa aku tidak omong lagi. Kau setan cilik ini mengapa datang ke sini? Tanya Sio Sian Li. Ku ikut beberapa paman berdagang ke sini, Tadi paman membeli seekor kuda dan suruh aku menunggang ia berpesiar, Tak terduga kuda itu sangat binal, Mendadak ia lari kesetanan dan sukar dikendalikan, Di luar kehendakku tahu-tahu aku dibawa ke sini, Aku pun tidak tahu tempat apakah ini. Kel bicara Sio Hai Ji dilontarkan tanpa pikir dan lancar Sehingga membuat orang mau tak mau harus percaya pada bualanya itu. Ya, betapapun jinaknya kuda, Kalau sudah kesetanan, Siapapun sukar mengendalikannya, Apalagi anak kecil macam kau, Kata Sio Sian Li. Sudah tentu ucapannya itu berdasarkan pengalamannya, Makanya dia bersimpatik pada pengalaman si setan cilik ini. Ia tidak tahu bahwa yang mengerjai kudanya tadi justru bukan lain daripada setan cilik ini. Keruan Sio Hai Ji geli setengah mati, Tapi di mulut ia tetap menjawab, Betul, aku telah disiksa seharian oleh kuda gila ini, Kulihat ada sumur dan baru saja hendak menimba air untuk minum, Tiba-tiba aku lihat pemalas ini lagi molor di sini. Sio Sian Li memandang sekejap ke arah di Simlem, Lalu menjengek, Hektometer, apakah kau kira dia sedang tidur? Tidak tidur? Memangnya sudah mati seru Sio Hai Ji. Bukan tidur juga tidak mati, Ucap Sio Sian Li, Dia cuma terkena obat bius orang. Eh, aneh, Mengapa dia sampai kena dikerjai orang? Aha, kebetulan juga dapat ku geleb dah barangnya itu. Ia tidak menaruh curiga lagi pada Sio Hai Ji, Maka ucapannya itu setengah bergumam sendiri. Diam-diam Sio Hai Ji juga gelisah menyaksikan orang menggerayangi tubuh Tisimlem, Tapi tak dapat berbuat apa-apa. Di luar dugaan, Meski Sio Sian Li sudah merabai seluruh badan Tisimlem, Ternyata tidak ditemui sesuatu. Sio Hai Ji sangat heran, Tak tersangka olehnya bahwa barang yang dimaksud itu memang tidak berada pada Tisimlem. Jika begitu, Tadi waktu ia mengancam akan menggeledahnya mengapa Tisimlem menjadi khawatir dan kelabakan? Tiba-tiba terdengar Sio Sian Li berkata, Wah, celaka, Jangan-jangan barang itu telah diambil lebih dahulu oleh orang yang membeliusnya itu? Lantas siapakah gerangannya titik? Eh, setan cilik, Ambilkan seember air, Siram dia supaya mendusin, Aku ingin menanyai dia. Baik, Baik, Jawab Sio Hai Ji cepat sambil nyengir. Jangankan satu ember, Sepuluh ember juga ku sanggup. Akan tetapi, Ketika menimba air ia berlagak seperti tidak kuat mengangkatnya, Akhirnya satu ember penuh dapat ditariknya ke atas dengan napas tersengal. Sambil menjenjing ember air itu dengan langkah terhuyung ia mengomel lagi, Keparat, Mengapa ember ini begini berat? Aku, Mendadak ia keserimpet dan jatuh terjerembat, Ember pun mencelat dan airnya munkerat membasai badan Sio Sian Li. Keruan Sio Sian Li marah dan mendamperat, Hi, kau babi goblok, Kau, kau cari mampus. Muka Sio Hai Ji pucat ketakutan, Dengan setengah merangka ia berdiri dan melepaskan baju, Dengan gerakan ketolol-tololan ia berusaha mengusap air yang membasai tubuh Sio Sian Li itu sambil berkata, Oh, maaf, Bib, Bibi, Aku tidak, Tidak sengaja, Sungguh. Huh, Tampangmu saja manusia, Tapi ulahmu melebih babi goblok, Omel Sio Sian Li. Jika kau tidak membersihkan air di tubuhku ini, Mustahil tidak ku sembelih kau. Sambil mengomel Sio Sian Li terus mengentak kaki, Dan mengebas baju, Sedangkan Sio Hai Ji dengan lagak kerebu akan berusaha mengelap air yang membasai si nona sambil berlutut. Semakin mengomel semakin naik dah Sio Sian Li, Sungguh sekali tendang ia ingin enyahkan si babi goblok ini. Tapi belum lagi kakinya terangkat, Tiba-tiba imbleng hiat di bagian dengkulnya terasa kesemutan, Seketika setengah badan terasa kaku tak bisa bergerak. Keruan ia terkejut dan membentak, Setan cilik, Kau, Oh, maaf, Aku tidak sengaja, Maaf, maaf, Mulut Sio Hai Ji tidak hentinya minta maaf, Tapi tangan tidak pernah menganggur, Sekaligus ia tutup hiat cu di kaki orang, Tentu saja Sio Sian Li mati kutu dan jatuh terkulai. Biarpun masih muda belia, Namun pengalaman Sio Sian Li cukup luas, Tidak sedikit tokoh lihai yang pernah dihadapinya, Di antaranya juga ada telur busuk yang terkenal. Tapi mimpi pun tidak menyangka si setan cilik atau babi goblok ini ternyata jauh lebih busuk daripada yang pernah dihadapinya, Karena itulah dia menjadi lengah dan terjebak. Saking gemasnya sekujur tubuhnya sampai gemetar, Tapi apa daya? Begitulah Sio Hai Ji lantas berbangkit dengan tertawa, Malahan ia sengaja melotot dan bertanya, Ai, apakah kau jatuh sakit, Masuk angin? Atau kumat penyakit ayamu? Mengapa kau jatuh mendadak? Ai, sungguh tidak nyana kau begini lemah, Baru keciprat sedikit air saja lantas jatuh sakit. Saking gemasnya mati Sio Sianli merah membara, Teriaknya dengan tersendat-sendat, Bagus, bagus, Ternyata aku kena dikibuli kau. Oh, maaf, Jawab Sio Hai Ji dengan tertawa. Sungguh aku tidak sengaja, Sebenarnya seember air ini hendakku berikan minum pada kudamu, Soalnya aku telah membakar pantatnya, Hatiku merasa tidak enak. Cuma sayang mungkin kau telah mengirim kudamu itu untuk merobat, Terpaksa ku titipkan air seember ini melalui kau. Kurang ajar jadi kau, Kau setan cilik inilah yang membakar rekor si delima, Teriak Sio Sianli dengan suara serak. Hehehe, Api membakar delima, Air membenam bidadari, Babi goblok seperti aku ini tidak terlalu goblok, Bukan kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Ingin ku nasihatimu, Janganlahkah selalu memandang orang lain teramat goblok Dan juga jangan selalu ingin menarik keuntungan atas kerugian orang lain, Misalnya suruh orang memanggil bibi padamu. Anak kecil jika sok berlagak orang tua dan suka menang-menangan Akibatnya pasti akan ketiban Sio sendiri. Tanpa peduli Sio Sianli yang murka itu, Dengan tertawa Sio Hai Ji lantas mengangkat tubuh pisim lam Dan ditaruh di atas punggung si kuda putih, Agaknya terus hendak berangkat. Sedapatnya Sio Sianli menahan perasaannya Walaupun dengan geregetan, Ia cukup cerdik, Ia tahu jika tidak mudah menerima penghinaan sekarang, Nasibnya pasti akan lebih runyam lagi. Tapi sebelum dia mengucap sesuatu, Mendagak Sio Hai Ji mendekatinya pula Dan berkata dengan tertawa, Ada lagi tadi kau menampar aku tiga kali, Utang harus bayar. Tapi mengingat kau adalah orang perempuan, Aku tidak menambah rentenya. Kau berani teriak Sio Sianli khawatir. Oh, tidak. Tidak berani ucap Sio Hai Ji sambil tertawa, Berbareng tangannya terus menampar Sehingga pipi Sio Sianli menjadi merah. Selama hidup Sio Sianli mana pernah dipukul orang kera demikian, Ia berteriak dengan suara parau, Kau, Awas kau, Ingat perbuatanmu ini. Jangan khawatir, Apapun selalu kuingat dengan baik, Kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Tamparanmu yang pertama tadi cukup keras, Maka aku pun tidak boleh bayar kurang, Cuma pukulan kedua kalinya akan kuringankan sedikit. Ketika Sio Hai Ji menampar lagi untuk kedua kalinya, Meski Sio Sianli bertahan sedisanya, Tidak urung air matanya lantas menetes. Sejak ia dilahirkan hingga sekarang belum pernah orang mencubitnya, Apalagi memukulnya seperti sekarang. Sambil mencucurkan air mata, Ia melototi Sio Hai Ji, Katanya, Baik, Selamanya aku takkan melupakan kau. Selamanya, Ya, selamanya. Kutaukah selamanya takkan melupakan diriku, Terhadap lelaki pertama yang memukulnya, Perempuan itu memang tidak pernah melupakannya. Tapi dapat menjadi orang yang selalu kau pikirkan, Betapapun aku merasa bahagia, Lalu Sio Hai Ji menyambung pula dengan tertawa, Sekarang pukulan ketiga. Tadi tamparanmu yang ketiga kalinya sangat ringan, Maka aku pun tidak tega membalas dengan terlalu keras. Bagaimana menurut pendapatmu? Kau, Kau mampus saja teriak Sian Sian Li dengan murka. Metu Sio Hai Ji tampak berkedip-kedip, Katanya kemudian, Baiklah, Begini saja dan anggap lunas, Siapapun tidak utang siapa-siapa lagi. Sambil menatap wajah si nona, Perlahannya menundukkan kepalanya. Jantung Sio Sian Li berdepak keras dan tubuhnya gemetar, Serunya dengan terputus-putus, Kau, Kau mau apa? Kau memukul aku dengan tangan, Ku balas pukul kau dengan mulut, Jadinya kan jauh lebih ringan daripada memukul dengan tangan, Ucap Sio Hai Ji. Kau, Berani? Kau, Bangsat kau, Sio Sian Li berteriak khawatir. Akan tetapi muka Sio Hai Ji sudah dekat, Malahan anak muda itu terus mengangkat dagu Sio Sian Li Hingga mulut berhadapan dengan mulut, Lalu dengan perlahan diciumnya mulut yang mungil itu. Mendadak Sio Sian Li tidak berteriak, Tapi terkesima seperti patung. Sebaliknya Sio Hai Ji lantas berkata dengan gegetun, Ai, Paling usiamu juga cuma 15-16 tahun, Mana bisa kau menjadi bibiku? Jadi biniku saja ku kira mendingan. Mulutmu yang manis ini biarpun ku cium 10 kali sehari juga takkan membosankan. Metu Sio Sian Li mendelik, Katanya dengan sekata demi sekata, Jika kau berani mengusik diriku lagi sekali, Ku pasti akan membunuhmu, Pasti. Jangan khawatir, Aku takkan mengusik kau lagi, Jawab Sio Hai Ji dengan begelap tertawa. Perempuan galak macam dirimu ini, Diberikan gratis padaku juga aku tidak mau. Ku kira lelaki mana kelak yang mengambil macan betina seperti dirimu ini sebagai istri, Pasti dia bakal sial dangkalan selama hidup. Mendadak Sio Sian Li berteriak dengan suara serak, Kau bunuh saja aku. Paling baik kau bunuh aku sekarang, Kalau tidak, Kelak kau yang akan mati di tanganku. Aku akan membuat kau mati dengan perlahan, Mati dengan sedikit demi sedikit. Sio Hai Ji tidak menanggapi lagi, Ia terbahak-bahak, Lalu melangkah ke sana dan menuntun kudanya. Mengapa kau tidak membunuh aku? Mengapa teriak Sio Sian Li pula? Sekarang kau tidak membunuh aku, Pada suatu hari kelak kau pasti akan menyesal. Aku bersumpah, Kau pasti akan menyesal kelak. Akan tetapi Sio Hai Ji tidak mempedulikannya lagi, Ia terus melangkah pergi tanpa memandangnya pula. Menyaksikan kepergian Sio Hai Ji itu, Akhirnya Sio Sian Li tidak dapat menahan perasaannya lagi, Ia menangis tergerung. Dari kejauhan terdengar suara Sio Hai Ji sedang bersenandung, Sio Sian Li sedang sedih, Air mati menetes, Ingus meleleh, Melihat itu, Sio Hai Ji berkeplok gembira. Begitulah sembari berjalan Sio Hai Ji terus bernyanyi secara bebas. Tiba-tiba ia merasa suara sendiri lumayan juga, Sedikitnya jauh lebih merdu daripada suara tangisan Sio Sian Li. Sampai suara tangisan Sio Sian Li sudah tak terdengar lagi, Nyanyian tak bersemangat pula, Ia merabah-rabah pipi sendiri dan menghela nafas, Lalu merabah mulut, Tak tahan lagi ia tertawa. Macan betina tadi sungguh galak, Tamparannya sungguh tidak ringan, Sampai sekarang pipinya masih terasa sakit pedas, Tapi mulutnya juga manis, Rasa manis ciumannya itu seakan masih terasa pada bibirnya. Sekonyong-konyong ia bergelak tertawa terus berlari ke depan, Lari punya lari, Si kudek putih mulai megap-megap lagi. Mendadak Sio Hai Ji berhenti, Lalu menjatuhkan diri di bawah udara terbuka, Di tengah padang rumput terbuka, Di tengah padang rumput yang luas, Ia memang sudah teramat lelah, Tanpa terasa akhirnya ia terpulas. Ia bermimpi Sio Sian Li berbaring dalam pelukannya dan berkata padanya, Setiap hari kau hanya boleh mencium aku seratus kali, Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Selagi ia hendak mulai mencium, Mendadak Sio Sian Li melompat bangun dan menamparnya. Ah, tidak, Memang benar ada orang sedang menampar pipinya. Jangan-jangan Sio Sian Li telah menyusul tiba pula. Serentak ia terjaga bangun, Tapi yang tertampak adalah Tisim Lem, Yang memukulnya juga Tisim Lem. Rupanya air rember yang tumpah tadi ada sebagian munkrat ke muka si nona sehingga dia dapat siuman lebih dulu. Di bawah cahaya bintang yang remang wajah Tisim Lem kelihatan pucat dan penuh rasa gusar, Matanya yang jeli itu sedang melototi Sio Hai Ji. Setan cilik, Ada kalanya kau tertidur juga dan suatu saat kau pun jatuh dalam cengkeramanku, Demikian ucap Tisim Lem dengan menggereget. Sio Hai Ji ingin melompat bangun, Tapi celaka, Ternyata tak bisa bergerak sama sekali, Rupanya hiat sepenting telah kena ditutup orang. Tapi ia pun tidak kaget dan tidak gusar, Juga tidak cemas, Ia malah tertawa dan berkata, Hi, aku sedang mimpi, Kau telah mengganggu dan membuatku terjaga bangun, Kau harus memberi ganti rugi. Tadi aku diharuskan mencium orang seratus kali, Maka kau harus pula kucium seratus kali. Mendadak tubuh Tisim Lem tergetar, Jeritnya, Tadi kau telah berbuat apa atas diriku? Haha, Tidak terbuat apa-apa, Jawab Sio Hai Ji dengan tertawa. Aku cuma menggeledahi tubuhmu dari kaki sampai kepala, Secara telitiku geledah dengan merata, Satu tempat pun tidak kelewatan. Tubuh Tisim Lem tambah gemetar, Mukanya juga merah padam, Tapi dia berdiri mematung tanpa bersuara lagi. Sio Hai Ji mengedip, Katanya dengan gegetun, Ai, Mengapa tidak sejak mula kau beritahu padaku bahwa kau ini perempuan? Jika tahu kan tidak sampai ku geledahi tubuhmu. Tapi, Ai, Kini urusan sudah kadung demikian. Kau harus maklum, Biarpun usiaku masih kecil, Betapapun aku ini kan lelaki, Mana aku tahan mi, Melihat. Tutup mulutmu. Segera ku bunuh kau jika berani bicara lagi teriak Tisim Lem. Apapun juga kan sudah ku lakukan, Bicara dan tidak apa bedanya, Sahut Sio Hai Ji dengan tertawa. Sampai berkeriut gigi Tisim Lem saking geregetan, Air mata pun berlinang-linang. Hah, Tampaknya tiada jalan lain kecuali kau jadi biniku saja, Ujar Sio Hai Ji pula dengan muka membadut. Terpaksa aku pun mengambil istri yang lebih tua daripada aku. Ai, Kalau aku berumur tahun 1930-an, Rasanya kau pun sudah hampir menjadi nenek-nenek. Mendadak Tisim Lem mencabut belatinya, Ancamnya dengan suara terputus-putus, Kau, kau hendak meninggalkan pesan apa lagi, Lekas katakan. Metus Sio Hai Ji terbelalak lebar, Serunya, Hi, kau hendak membunuh aku? Seum, Saya umpama kau ingin kawin dengan orang lain kan bukan soal bagiku, Ku jamin pastiku setujui dan mengapa kau mesti membunuhku. Jika tiada pesan apa-apa lagi, Segera ku bunuh kau ucap Tisim Lem dengan menggereget, Tiba-tiba ia berpaling ke arah lain dan menambahkan, Dengan suara haru, Tapi kau pun jangan, Jangan khawatir, Aku pasti tidak akan kawin lagi dengan orang lain.